Ini dari dulu pemerintah komunikasinya ribet dah Karena gue ada waktu dan gue baik hati Gue lanjutin dah pembahasan soal Omnibus Law Kali ini soal lingkungan Buat lu yang belum nonton video part 1 gue Nonton dulu dah Cie Omnibus Law, Kena Law Eh yang ngedit, gak usah lo ulang-ulang Si Kena Law ini yang juga lagi rame adalah dampak lingkungan Akibat beberapa perubahan aturan Langsung aja nih gue bahas Kabar yang beredar katanya Si Kena Law ini meniadakan Amdal Sampai padek klarifikasi langsung Kalau Amdal tetap ada Ya emang bener Di Kena Law Amdal tetap ada BTW lu tuh Amdal gak sih? Cucu komodo Amdal Iya biar gak serius Amdal itu artinya analisis mengenai dampak lingkungan Jadi misalnya nih ada perusahaan mau keruk SDA di suatu wilayah Proyek itu harus lolos Amdal dulu Jok Dilihat dulu dampak positif sama negatifnya dari proyek itu Kalau ternyata dampak negatif lingkungannya lebih tinggi Timbang dampak positifnya Ya gak lolos Amdal Jadi gini nih Di aturan lama penyusunan Amdal harus ngelibatin masyarakat Pelibatannya harus dilakuin berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap Terus nih masyarakat harus dikasih tau juga sebelum kegiatan dilaksanain Nah di aturan lama juga ditulisin kalau masyarakat bisa ngajuin keberatan terhadap dokumen Amdal Nah yang dikenalau nih penyusunan Amdal emang harus ngelibatin masyarakat Tapi gak ditulisin tuh kalau pelibatan itu harus dilakuin dengan prinsip pemberian informasi yang transparan Udah gitu ini gongnya nih Dikenalau gak ditulisin lagi kalau masyarakat bisa ngajuin keberatan terhadap dokumen Amdal Ini nih yang bikin banyak orang kecewa Dikenalau gak diatur tuh Gimana caranya kalau masyarakat keberatan sama Amdal Maksudnya gimana nih Masyarakat gak boleh protes sama gimana Ya emang sih dikenalau ditulis Kalau ketentuan lebih lanjut soal pelibatan masyarakat diatur dalam peraturan pemerintah Lagi-lagi dibikin abu-abu Jok Kita harus ngerep lagi dah sama PP buatan Pak D Yaelah ini juga rame nih Dikenalau dihapus tuh peran pemerhati lingkungan dalam penyusunan Amdal Jadi kalau diaturan lama Amdal itu disusun oleh pemerhati karsa dengan ngelibatin masyarakat Masyarakat disini maksudnya orang yang kena dampak, pemerhati lingkungan, dan atau orang yang kepengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal Nah kalau dikenalau peran pemerhati lingkungan dicoret Jok Jadi masyarakat yang dimaksud disini cuma orang yang kena dampak dan tertengaruh Karena tambah Yaelah penghapusan pemerhati lingkungan dari kelompok masyarakat itu ngerugiin Jok Soalnya kan pemerhati lingkungan punya legal standing Ngerti gak lu legal standing? Bahasa gampangnya hak buat ngadu lah Jadi kalau pemerhati lingkungan ngeliat ada masalah dalam penyusunan Amdal Mereka juga bisa ngegugat secara hukum tuh Karena kata Mbak Yaelah pemerhati lingkungan udah sering tuh ngaduin perusahaan yang izini bermasalah Makanya Doi ngeduga pemerintah kayak pengen manipulasi rakyat Dengan cara gak ngajak pemerhati lingkungan dalam proses penerbitan Amdal Soalnya kata Doi di lapangan udah biasa tuh manipulasi konsultasi Amdal sama masyarakat Bilangnya konsultasi Tapi masyarakatnya diibing-ibingin duit emang kerjaan Masalah selanjutnya nih soal Amdal Di aturan lama setelah disusun dokumen Amdal dinilai tuh Sama yang namanya Komisi Penilai Amdal Komisi ini dibentuk sama Menteri, Gubernur, Wali Kota, atau Bupati Nah dalam komisi itu ada perwakilan masyarakat yang berpotensi terdampak Kalau dikenalau gimana? Nah ini nih, ini nih Komisi Penilai Amdal diganti sama tim uji kelayakan Yang dibentuk sama lembaga uji kelayakan pemerintah pusat Nah masalahnya di tim itu gak ada perwakilan masyarakat berpotensi terdampak Tim itu cuma terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sama ahli Jadi buat Pak B, tahu kita ma Amdal tetap ada Yang kita masalahin kan masyarakat yang gak diajak nilai Amdal Masa lu yang kena dampaknya, lu juga yang gak diajak Ibaratnya warlock alias warga lokal gak diajak musyawarah Terangkatannya salah satu nilai yang masih kita pegang musyawarah bufakat Jadi gini nih, di aturan lama setiap usaha yang wajib punya Amdal Wajib juga punya izin lingkungan Izin lingkungan ini diterbitin sama Menteri, Gubernur, atau Wali Kota dan Bupati Ini jadi syarat buat dapetin izin usaha Jok Izin lingkungan bisa dicabut Kalau pengusaha yang ngajuin, dokumennya palsu, gak menuhin syarat, atau gak laksanain kewajiban Amdal Nah dikena law, pasal soal izin lingkungan dihapus Jok Yang ada cuma pasal izin usaha Jadi ya bener, isu soal penghapusan izin lingkungan Tapi apakah itu ngaruh sama kelestarian lingkungan? Ya bisa jadi, rata Ibu Siti Nurbaya Bakar Izin lingkungan gak dihapus Tapi digabungin sama izin usaha Biar simpel Masih kata doi nih, penggabungan dua izin itu justru ngelakin penegakan hukum Soalnya, kalau izin lingkungan digugat karena bermasalah Izin usahanya auto dicabut Pas gue baca, emang sih dikena law dicantumin Izin usaha bisa dicabut Salah satunya, gara-gara gak memenuhi syarat kelayakan lingkungan Kata doi, kalau di aturan lama Meskipun izin lingkungannya dicabut Usaha bisa tetap jalan Tapi mas otak ngebantah nih Rombongan Ibu Siti Nurbaya Soalnya di aturan lama juga ditulis Dalam hal izin lingkungan dicabut Izin usaha dan atau kegiatan dibatalkan Bahkan kata mas otak Di aturan lama bisa lebih kerat Soalnya ada pidananya Buat orang yang punya izin lingkungan Penjara maksimal 3 tahun Dan denda maksimal 3 miliar Ini yang rame juga nih Soal izin lingkungan dikena law Di aturan lama Pemerintah punya kewajiban Melihara kawasan hutan Minimal 30% Di daerah aliran sungai atau pulau Nah masalahnya dikena law Pasal itu diubah jok Gak ada lagi tuh Batas minimal 30% Jadinya pemerintah pusat menetapkan Dan mempertahankan kecukupan Luas kawasan hutan dan penutupan hutan Untuk setiap daerah aliran sungai Dan atau pulau Guna mengoptimalkan manfaat lingkungan Manfaat sosial Dan manfaat ekonomi masyarakat setempat Kalau mempertahankan itu kan berarti Yang udah ada jangan sampai berkurang dong Mau jumlahnya 30% kek 20% kek 5% kek Pokoknya pemerintah gak punya kewajiban Buat menuhin minimal kecukupan Luas kawasan hutan Jadi kalau ada hutan Porsinya di bawah 30% Ya sekarang pemerintah bisa bodo amat Ini pemerintah mager atau gimana sih? Kata mas Wahyu Aturan baru itu ngancem keberadaan hutan di Indonesia jok Kata doi Kalau gak ada batas minimal Gimana kita mastiin Daya dukung dan daya tampung lingkungan Gak ngerti kan lu? Daya dukung sama daya tampung Lu googling sendiri dah Pokoknya itu dua hal yang penting Udah gitu nih Kata mas Wahyu Dulu masih ada minimal 30% aja Gak dipenuhin Gimana sekarang gak ada batas minimalnya? Bisa digas terus dari hutan Jadinya timbul asumsi lah Kalau ini buat ngegampangin izin perusahaan hutan Iya boleh Lu izin perusahaan hutan Kita juga butuh produk-produk lu Tapi masa pemerintah nyisain 30% hutan aja gak mau? Kalau hutan jadinya gundul kan boncos juga jok Banjirlah Longsor lah Jadi panas lah Kebakaran lah Banyak lah Ujung-ujungnya kan makan biaya Tahun 2019 BNPB ngeluarin duit 6,7 triliun loh Buat nanganin bencana Tapi kata bu Siti Kekhawatiran itu gak tepat jok Kata doi Penghapusan 30% itu justru memperkuat Nih kata dia nih Kalau lo ngerti Gue cium tangan lo Catatan ini sudah di cover dalam kewajiban pertimbangan biogeofisik dan sosiologi masyarakat sebagai pertimbangan untuk penggunaan dan pemanfaatan selain pertimbangan daya dukung dan daya tampung Ini dari dulu pemerintah komunikasinya ribet dah Dah gitu aja dah Capek gua Inget Banyak bidang lain dikenalau yang gak gua bahas Soal ancaman masyarakat adat Izin pertanahan Izin usaha Banyak dah Sebagai warga negara yang baik Harus kita pelajarin bener-bener tuh Biar apa? Biar gak ada lagi Protes tong kosong Jangan lupa komen-komen ya Kalau mau nonton video lainnya disini Kalau mau subscribe disini nih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!